Komisi 4 DPRD yang menuntut pembenahan SMA Negeri 14 Tanjung Sengkuang, Kecampatan Bantu Ampar, kini sebagiannya terjawab sudah. Salah satunya dengan digantinya Ketua Komite Marvin oleh Jonny M. Sirgar. Saat ditemui di Golden Brown Bengkong, Rabu 20 Februari kemarin, Jonny M. Sirgar menyatakan saat ini Ketua Komite SMA 14 sudah diganti oleh dirinya. Pergantian tersebut melalui rapat dengan wali murid. Jonny mengaku selaku komite dirinya tidak berhubungan langsung dengan uang. Setiap dana penghutang dari siswa ditangani sekretaris dan bendara komite. Selanjutnya semua pembiayaan akan dilakukan melalui bank. Terjadi kita coba mempersatu menganggul yang lalu biar lalu kita buka lembar-lebar. Pak intinya kan keterbukaan itu, keterbukaan pengelolaan dana, uang dan sebagainya. Anda nanti bagaimana ke depannya? Siap saya akan transparan dalam mengenai uang uang. Dan saya kemarin sudah rapat sama wali murid untuk menentukan saat pembina nanti saya tidak bersatu dengan uang. Cuma kami nanti bendara dengan Ketua Komite akan membuka akademik pribadi untuk wali murid menyampaikan dana ke-hangan. Kami tidak berhubungan uang lainnya. Oh gitu. Apakah nanti bendara tetap dipegang oleh Kepala Sekolah atau bagaimana? Dari kita, dari wali murid. Dari wali murid? Oh gitu. Jadi rapat ini tentang apa ini tadi Pak? Kita cuma satu rahmi aja. Makan siang bersama para koko yang dihadir oleh para kawa. Beberapa waktu lalu SMA Negeri 14 Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar didemo oleh siswanya terkait uang pembangunan yang dipungut oleh fiak sekolah dan komite sekolah. Dan diketahui Ketua Komite SMA Negeri 14, Marvin, ternyata juga menjadi Ketua Komite di tiga sekolah di wilayah Tanjung Sengkuang. Yang ini SMP Negeri 29, SMP Negeri 45, dan SD Negeri 03. Niklas Amunmama dari Batam mengabarkan.